Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita pada siang ini sedang melaksanakan kegiatan ujah kompetensi bersama adik-adik magang SMK Negeri 2 Bandar Aceh yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan bersama kita hari ini kawan-kawan semua hari terakhir masuk di tempat kita dan pada hari ini mereka melaksanakan ujah kompetensi sebelum diberikan nilai praktek kerja lapangan jadi disini saya akan coba mewawancarai kawan-kawan dari SMK Negeri 2 disini ada saudara Ahyar Ahyar bagaimana ini ujah kompetensi mudah atau sulit sampai saat ini bagaimana soalnya jadi ini ada 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 Nasbi ada Abdul Hafiz ada Hafiz yang sedang melaksanakan wawancara bersama pebimbing yaitu Bapak Arifah Karnis disini ada juga kawan-kawan yang sedang melaksanakan sedang mengisi mengisi jawaban dari nilai ya Ridha adik Ridha ya adik Ridha bagaimana ini adik Ridha ini salah satu siswa yang unggul di tempat kita dari semua ke semua soal saudara Ridha ini sudah bisa menjawab semua bagaimana Ridha kesan soalnya mudah atau sulit Ridha ke sinilah lihat kesan soalnya lumayan sulit oh mungkin Ridha sedang malu-malu Ridha memang salah satu siswa yang sedikit malu ini ada siswa senior Marza Mutakin bagaimana Marza melihat adik-adik ini dalam menjawab soal sangat baik ini ada saudara Nasbi Nasbi sudah selesai ujian belum apa kenalah Nasbi dalam ujian kompetensi hari ini ada rumus-rumus yang harus diselesaikan ini juga siswa kita Ridha bagaimana Ridha sudah selesai alhamdulillah 2 soal lagi 2 soal lagi bagaimana Ridha kenal-kenal yang ada pada soal yang diberikan pada matematika teknik dan rangkaian listrik oh matematika teknik dan rangkaian listrik ya buat terus semoga berhasil rumah kamu jati jadi matematika sekarang kamu tahu rakan-rakan kamu ini minta 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 Bagaimana Pak Arief Ini siswa sudah selesai Melakukan ujian kompetensi ya Oh belum ya Sebenarnya kan Ketika mereka di lapangan Bagus Tapi mereka Ada kecenderungan Bahwa Kecenderungan Mereka tidak tahu Bapak yang mereka diberikan Padahal mereka sedang menerjakan Tapi tidak tahu Bapak yang mereka diberikan Ini kesalahan dari saya Saya tidak mengajarkan secara utuh Dia praktek Tapi ya Teorinya belum mendukung Berarti Pak Arief Dalam dunia Keteknik Kelistrikan ini Kita Tidak hanya Kita perlu tahu tentang Praktek yang saja ya Berarti teori juga Harus paham Ya Karena Saya pikir teknisi itu Tidak hanya Tahu 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 Dengan kebiasaan Tapi dia Tentu bisa Bronosofin Bronosofin itu Baru dapat Diselesaikan Jika mereka punya Mereka punya Mereka punya Kauan-kauan Nolim Setelah Sebenarnya 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 Ini yang saya uji Di sini adalah Bukan praktek Mereka Mereka Tapi Mengetahuan mereka Setelah Ini siswa Hafiz Bagaimana Hafiz Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Diajukan Itu mengenai Hal apa saja K3 Karena K3 Paling utama Pada saat K3 Berarti memang Sangat diputuhkan Untuk Keselamatan Kerja kita Ini Hafiz Tadi dari Tuturan Pak Arifakarnis Mengatakan Bahwasannya Kawan-kawan Di lapangan Memang Cukup Sangat bagus Tapi ya Kendalanya Di teori Mungkin Hafiz Sebagai siswa Mungkin Bisa membagikan Sedikit Mungkin Kenapa Kawan-kawan Siswa yang sedang Magang Susah Mengerti Terhadap Teori-teori Yang sudah Dikerjakan Di lapangan Mungkin Tidak salah Juga pemimpin Seperti yang dikatakan Pak Arif Bisa jadi Bukan bisa jadi Emang Kemungkinan Ada juga Kesalahan dari Siswa PKL Seharusnya Siswa PKL ini Lebih banyak bertanya Tidak hanya Melakukan saja Berarti memang Kendala Dari kawan-kawan Mungkin Malu bertanya Karena malu bertanya Sesat di jalan Jadi Kedepan Kawan-kawan Harus lebih sering Bertanya Agar Tidak Tidak hanya Paham Dari Segi praktek Tapi juga Paham Dari Segi teori Sehingga Sehingga Kemudian hari Kalau kawan-kawan Sudah Berada di lapangan Sudah Melakukan pekerjaan Sendiri Setelah Selesai Sekolah Dan Melakukan Pekerjaan Sendiri Kawan-kawan Bisa mengetahui Oh apabila Nanti di lapangan Terjadi hal-hal Seperti ini Tahu Problem solving Apa yang Harus diberikan Kepada Klien Atau konsumen Kawan-kawan Nanti ya Demikianlah Sedikit Perekaman video Untuk Hari ini Dalam Kegiatan Ujian kompetensi Terhadap Siswa-siswa Magang SMK Negeri 2 Banda Aceh Dengan Pembimbing Bapak Arif Akarnil SD Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh